Bismillahirrahmanirrahim Merjaga Saudara-saudara Rakyat Jelata Di seluruh Indonesia Terutama Saudara-saudara penduduk Kota Surabaya Kita semuanya telah mengetahui Bahwa hari ini Tentara Inggris Telah menyebarkan Pemfret-pemfret Yang memberikan Suatu ancaman kepada kita semua Kita diwajibkan Untuk dalam waktu yang mereka tentukan Menyerahkan Senjata-senjata yang telah kita remut Dari tangannya tentara Jepang Mereka telah minta Supaya kita datang pada mereka itu Dengan mengangkat tangan Mereka telah minta Supaya kita semua Datang pada mereka itu Dengan membawa Pendana Putih Anda bawa kita Menyelah kepada mereka Saudara-saudara Di dalam pertempuran-pertempuran yang lampu Kita sekalian telah menunjukkan Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku Pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi Pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali Pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan Pemuda-pemuda dari seluruh Surabaya Pemuda Aceh Pemuda Kepaluri Dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing Dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung Telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicebor Telah menunjukkan satu kekuatan Sehingga mereka itu terjepit di mana-mana Hanya karena taktik yang listrik daripada mereka itu Saudara-saudara Dengan mendatangkan presiden Dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini Maka kita tunduk untuk memberitikan pertempuran Tetapi pada masa itu Mereka telah memperkuat diri Dan setelah kuat Sekarang inilah keadaannya Saudara-saudara Kita semuanya Kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini Akan menerima tantangan tentara Inggris itu Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya Ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia Ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini Dengarkanlah kiri tentara Inggris Kini jawaban kita Kini jawaban rakyat Surabaya Kini jawaban pemuda Indonesia Kepada kau sekalian Hei tentara Inggris Kau mengetahui bahwa kita ini Akan membawa beneran putih Untuk masuk kepadamu Kau menyuruh kita melangkap tangan Datang kepadamu Kau menyuruh kita membawa Senjata-senjata yang telah kita rapas dari bentana Jepang Untuk disuatkan kepadamu Tuntutan itu Malaupun kita tahu Bahwa kau sekalian akan mengansar kita Untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada Tetapi inilah jawaban kita Selama banteng-banteng Indonesia Masih mempunyai tarah merah Yang dapat membuat setarik dan putih Merah dan putih Maka selama itu Tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga Saudara-saudara rakyat Surabaya Siaplah keadaan jenting Tetapi saya peringatkan sekali lagi Jangan mulai menembak Baru kalau kita ditembak Maka kita Adik-adik menyerang mereka itu Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah Benar-benar orang yang ingin merdeka Dan untuk kita saudara-saudara Lebih baik kita hancur Dari mana tidak merdeka Sebenarnya kita tetap Merdeka atau mati Dan kita yakin saudara-saudara Pada akhirnya Pastilah Kemenangannya akan jatuh ke tangan kita Sebab Allah Selalu berada Di pilihan yang benar Percayalah saudara-saudara Tuhan akan berhidupi kita sekalian Siapa yang tak kenal Bung Tomo? Pahlawan nasional yang pidatonya dapat mengubarkan semangat para pejuang Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia Sutomo atau lebih dikenal Bung Tomo adalah satu dari deretan pahlawan berjasa pada kemerdekaan Seperti Thomas Matulesi, Kihajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan Tuanku Imam Bonjol Bung Tomo berperan besar dalam pertempuran 10 November 1945 Di saat rakyat Surabaya berjuang melawan Belanda Sosoknya yang dikenal sebagai seorang patriot yang berani melawan penjajah dan berjuang di jalur agitasi dan propaganda Dengan pidatonya, Bung Tomo berhasil membangkitkan semangat para pejuang yang sedang bertempur di Medan Laga, Surabaya Ini dia, naskah pidato legendaris dari pahlawan bangsa Bung Tomo Tepat pada 10 November 77 tahun silam Dengan suara lantang, Bung Tomo berteriak merdeka Dan rakyat Indonesia pun seketika berkobar semangat juangnya Terima kasih telah menonton!